Pada setiap serial Power Rangers, pasti selalu memiliki kejutan tersendiri. Di antaranya adalah munculnya kehadiran dari anggota Rangers baru di tengah perjuangan Rangers saat melawan musuh-musuhnya. Ranger-Ranger baru ini biasanya disebut dengan sebutan Six Rangers. Nah guys, tau gak Six Rangers ini selalu didesain untuk lebih kuat dari personil Rangers originalnya. Mungkin tujuannya agar bisa mengalahkan musuh yang mustahil dikalahkan dan juga menambah bumbu-bumbu cerita yang lebih keren lagi pastinya. Tetapi sekuat-kuatnya Six Rangers tentu tidak mungkin melawan musuh utama sendirian. Walaupun begitu, Ranger ini selalu menjadi favorit kita pada zaman dahulu. Karena entah mengapa aktornya, kekuatannya, maupun juga karena introduction-nya yang sangat keren. Untuk mengetahui siapa saja Six Rangers-nya, tanpa menunggu lama, yuk simak videonya. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian dapat menikmati konten-konten menarik lainnya. Satu lagi guys, jika kalian suka dengan video kami, silahkan hit the super like button untuk menteraktir admin beli kopi agar bisa VO sampai pagi. Terima kasih banyak. Green Ranger dan White Ranger Mighty Morphin Power Rangers Six Rangers yang paling pertama dan tentunya disukai banyak anak-anak zaman dahulu adalah Green Ranger. Ranger ini dikenal dengan senjata personalnya yang unik, yaitu Dragon Dagger. Selain sebagai senjata, pisau ini digunakan untuk memanggil Dragon Sword, robot naga personal milik Green Ranger. Lalu, Green Ranger menyalurkan kekuatannya kepada Red Ranger. Karena masih ingin berjuang, Zordon memberikan kekuatan baru untuknya. Dan ia pun menjadi White Ranger yang sangat terkenal. Dengan senjatanya yang dipenuhi kekuatan sihir bernama Saba. Ia juga memiliki robot bertema White Tiger Zord. Quantum Ranger Power Rangers Time Force Quantum Ranger dikategorikan sebagai Anti-Hero. Hal ini membuatnya berbeda dari Six Ranger lainnya, karena ia seringkali mempunyai agenda sendiri dan sudut pandang yang bertentangan. Sehingga ia sering bertempur dengan rangers lainnya. Ranger yang satu ini populer dengan pistolnya yang juga bisa menjadi pedang, bernama Quantum Defender. Ia juga memiliki Zord spesial bernama Quantaurus Rex yang memiliki bentuk Dinosaurus T-Rex dan menjadi salah satu Zord terkuat pada serialnya. Magna Defender Power Rangers Lost Galaxy Di serialnya, Magna Defender dikisahkan sebagai kesatria yang ingin membalaskan dendam kematian anaknya dan juga kehancuran planetnya. Pada akhirnya, ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sebuah stasiun luar angkasa dan kemudian kekuatannya diteruskan ke orang berikutnya bernama Mike Corbett. Ranger ini dilengkapi dengan sebuah pedang yang juga bisa menjadi senapan, Magna Sword Blaster. Ia juga memiliki Zord personal bernama Toro Zord, Zord banteng yang bisa mengubah Magna Defender menjadi Mega Defender yang kemudian bersatu menjadi Defender Toro Zord. Gold Zio Ranger, Power Ranger Zio Walaupun namanya Gold Zio, Ranger ini sebenarnya berwarna hitam, hanya saja ia dilengkapi dengan baju zirah berwarna emas atau gold. Gold Zio selalu bersama senjatanya, Golden Power Staff, yang juga sekaligus menjadi alat transformasinya. Ia memiliki Zord berukuran superaksasa bernama Piramidas yang berbentuk piramid. Menariknya, Jason Lee Scott yang merupakan Red Ranger pertama di serial Mike Timorpin adalah orang yang menjadi Gold Zio di serial ini. Green Samurai Ranger, Power Rangers Ninja Strom Green Samurai Ranger awalnya seorang yang mengumpulkan intel untuk rangers lainnya, tetapi pada akhirnya menjadi ranger juga. Bahkan ia adalah ranger terkuat di serial ini bersama pedangnya. Samurai Saber yang bisa bertransformasi menjadi seperti pemukul baseball ataupun bat. Power Rangers ini juga memiliki Super Samurai Mode yang mampu menambahkan kecepatan dan kekuatannya berkali-kali lipat. Pada mode ini, baju zirahnya pun akan dilepas dan helmnya akan berubah bentuk. Ranger ini mengingatkan kita ke karakter anime Naruto yaitu Rock Lee. Shadow Ranger, Power Ranger, SPD Anjing humanoid bernama Anubis Kruger adalah salah satu Six Ranger terbaik pada serial ini. Ia adalah komandan dari pasukan polisi elit bernama SPD atau Space Patrol Delta, di mana awalnya ia hanya memberikan perintah saja dari markas Power Rangers. Namun, ternyata ia sendiri adalah seorang ranger bernama Shadow Ranger yang sangat kuat dan terkenal dengan kemampuan pedangnya yang sangat keren. Bahkan, ia mengalahkan boss jahat dari serialnya tanpa bertransformasi. Titanium Ranger, Power Rangers, Lightspeed Rescue Berbeda dengan nama lain yang ada di daftar ini, Titanium Ranger dari serial Power Rangers Lightspeed Rescue merupakan karakter original yang tidak terdapat pada adaptasi Super Sentai-nya. Karena itu, ia memiliki cerita yang unik dan baru sehingga membedakan dari serial adaptasinya. Latar belakang dari ranger ini sedikit mengenaskan, sebab ia dibesarkan oleh salah satu musuh yang ada di serial ini yaitu Diabolico. Kemudian, ia pun bergabung dengan tim Lightspeed Rescue dan menjadi Titanium Ranger dengan senjata andalanya adalah Titanium Laser, Lunar Wolf Ranger, Power Rangers, Wild Force Sebagai Seek Rangers dari Power Rangers ke-10, Lunar Wolf aka Merrick Balliton adalah seorang pejuang masa lalu yang berhasil mengalahkan Master Orc di 3.000 tahun yang lalu. Ia berumur panjang karena dirinya dirasuki roh jahat dan berubah menjadi Zenaku. Dalam kisahnya, para rangers di seri ini pun berhasil membebaskannya dan Merrick sekali lagi berjuang untuk melah-ngalahkan Master Orc yang bangkit kembali. Sebagai Lunar Wolf Ranger, Merrick bertarung bersama Wolf, Hammerhead Shark, dan Alligator Wild Zord membentuk Predazor. Nah, itu dia tadi 8 Six Rangers terbaik menurut story script. Menurut kalian, mana yang paling keren dan ingin menambahkan Six Rangers lainnya? Silahkan corak-coret di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal update-an kami selanjutnya. Oh ya guys, jika kalian suka video kami, silahkan hit the super like buttons untuk beli kopinya. Terima kasih banyak dan it's Morphin Time! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!